Assalamualaikum, Hei Nur Sehat Nur, Fazo Ahmad here Seperti di thumbnail, hari ini kita akan masak yang sangat simple sekali Bahannya cuma 2 bahan utama aja Yaitu telur dan tahu Kalau kita lihat sih dari thumbnail ini kayaknya Kita lihat sangat biasa sekali Tapi ini akan menjadi makanan yang sangat enak banget Karena aku sudah sering buat dan ini Enak banget semua pada ketagihan sama makanan ini Kita akan langsung masak Tapi sebelum kita lanjut masak Aku mau kasih tahu kalian Buat kamu yang punya masalah jerawat, beruntusan, kulit kusam, kulit kering Kamu bisa pakai masker beras Jepang by Fazo Dan juga masker beras hitam by Fazo Yang terbuat dari bahan-bahan organik Sudah Bepom juga Sudah ada facial foamnya juga Di sebelah sini sudah ada muter-muter ya guys Dan juga sudah ada Agnes Pot Treatment-nya Nah Agnes Pot Treatment-nya ini Kamu bisa gunakan untuk semua masalah jerawat kamu Mau jerawat batu, beruntusan, bisa juga komedo juga bisa dihilangkan pakai ini Kalau kamu pakai ini Jadiin krim malam kamu ada kandungan Exploiting-nya jadi bisa mengangkat sel-sel kulit kamu Kalau kamu pengen beli langsung ke deskripsi saja Sudah Bepom dan halal Sekarang kita akan langsung masak Satu kotak tahu seperti ini yang besar Kita potong-potong Kita potong persegi panjang kayak begini Dua cabai hijau besar Kita iris atau potong miring Sikat miring ya guys Tiga cabai keriting Kita urus miring Eh urus Kita iris ya guys ya Urusin gak tuh Kita iris miring kayak begini Tiga buah cabai rawit Kita potong kecil-kecil Hati-hati jangan sampai kepegang matanya ya guys ya Bawang bombay kita iris tipis Bawang merah 4 siung kita iris tipis Tiga siung bawang putih kita geprek Setelah digeprek Diiris Dicincang kecil-kecil Tiga butir telur Kita berikan sedikit garam Berikan sedikit penyedap rasa Lalu kita kocok Kalo gak punya alat kayak begini bisa pake ini ya guys ya Bisa pake garpu aja sudah cukup Biar estetik aja guys Allahu Akbar Kita panaskan minyak secukupnya Kalo minyaknya kiranya sudah panas Kita akan masukkan tahunya Perlahan Hati-hati ya guys ya ini agak panas Kita akan goreng tahunya Sampai setengah matang aja Gak sampai matang banget ya guys ya Setelah itu kita matikan apinya Harusnya kita langsung masukkan telur Cuman karena minyaknya kebanyakan Jadi minyaknya akan kita kurangi Nah setelah minyaknya kita kurangin Kita akan masukkan telur tadi Nah ini kita masukkan semuanya Karena akan kita orak-arik Kita akan orak-arik tahu dan telurnya Seperti ini Sampai terpisah Setelah itu kita matikan api Kita akan panaskan Kurang lebih 3 sendok minyak Setelah itu kita akan masukkan Uh Kita akan masukkan bawang putih dan bawang merah Kita tumis hingga harum ya Ini bisa pake api kecil atau sedang aja Biar gak cepet gosong Aduk-aduk Aku pake apinya sedang aja ya guys Setelah tercium agak harum Kita masukkan Cabai hijau Cabai rawit Cabai keriting dan bawang bombay Kita tumis lagi Apinya kecil Atau sedang saja ya Kita tumis sampai sedikit layu Hmm Aromanya sudah mulai enak ya guys Oke Kita tumis terus sampai Agak layu Lalu kita masukkan air Bismillahirrahmanirrahim Airnya sekitar 150 sampai dengan 200 mili aja Kita besarkan api Kita tunggu sampai mendidih Kalau kalian punya minyak wijen Bisa taruhin minyak wijen sedikit aja Sebagai penyedap Terus Kita masukkan Kaldu jamur Sekitar 1 sendok teh Masukkan garam Setengah sendok teh Kita aduk Lalu kita masukkan kecap Kecap secukupnya Kalau kalian suka pake micin Bisa ditambahin micin Kalau kalian suka pake Daun bawang Bisa ditambahin daun bawang Kebetulan aku gak suka pake daun bawang Jadi aku gak pake daun bawang Lanjut Kita akan masukkan tahunya Dan telurnya tadi Bismillahirrahmanirrahim Lalu kita besarkan apinya Guys Ini sebenernya udah mateng Cuman aku ketinggalan daun seledri Jadi aku gunting saja Kalian bisa pake daun seledri Atau enggak Sesuai selera Kalau aku suka pake daun seledri Karena daun seledri juga sehat Jadi aku langsung gunting-gunting saja ya Sudah cukup Kita akan sajikan di atas piring ya guys Bismillahirrahmanirrahim Mantap Aromanya ini enak banget guys Nanti lagi kita akan cicip Wah Ini keluarga kamu pasti bakalan suka banget nih Wuh Cakep Ini dia Wow Ini dia Masakannya sudah jadi ya Aromanya semerbak banget guys Aku udah siapin Sendok dan garpu Alhamdulillah hari ini Gak ada yang gagu ya guys ya Gak ada busahu Gak ada bulu ham hamida Mas diem segala macem Gak dateng Nanti next Kalau dia dateng Kita harus masak lebih banyak lagi ya Kalau yang setuju Keluarga selepret Dateng lagi silahkan komen di bawah Sekarang aku mau cobain makanannya ini Karena aku lagi Defisit kalori Jadi aku Sangat mengurangi Lagi sangat mengurangi makan nasi Tapi makan ini sama aja gak sih Kita cobain dia Bismillah Ini enak banget Telurnya juga kerasa asin ya Lahunya juga enak banget Uh Cangan lupa pakai nasi putih Sumpah enak banget Kita punya nasi putih gak ya Bismillah Kalau udah sampai tutup mata Ini enak banget Aku gak pakai MSG ya Gak pakai micin Bener Enak banget Sehat Bergizi Ada tahu Ada telur Gampang banget cara masaknya Dan ini murah banget bahan-bahannya Aku yakin Orang rumah kamu pasti suka banget Apalagi Kalau disajikan hangat-hangat Uh Ini enak banget ya Abis itu kalau misalnya Beli kan jarang ya Ada yang masak kayak begini ya Ini masak aja Udah murah lagi Sumpah pakai nasi putih Pasti enak banget Biasanya kalau misalnya kamu lagi makan Terus Tahunya Ada yang lembut Ada yang keras Nah ini rahasianya Sebenarnya ada di tahunya juga Kalau kamu pilih tahu yang enak Pasti enak Tapi sebenarnya ini aku Pilih tahunya tadi agak random Jadi Gak Gak di tempat tahu biasa aku beli yang Ada deket rumah penjahatan Itu enak banget Cuman ini rasanya enak banget Enak banget karena telurnya Apalagi kalau tahunya enak Beuh Tambah lebih enak Mantul guys Mbah rekomendasi banget Buat ibu-ibu Yang punya suami Masakin ini Suami kamu akan langsung ketagihan banget Pasti pengen nambah Berasa keren ya guys Bisa masak Dan enak Next Kira-kira Kita akan masakin siapa guys Kita akan masakin siapa Kamu nanti coba komen di Instagramnya Misalnya Pengen ajakin makan Aries Pengen ajakin makan Aries Keluarganya Atau Atika gitu Komen di Instagram mereka Kak cobain makanan kafazo dong Cobain makanan kafazo ya Biar nanti aku masakin mereka Dan kita masakin apa Kalian komen juga Oke Nanti kita akan buatin Eh by the way Buat kamu yang Yang kangen banget Masak puding Nanti kita akan buat Buat puding lagi ya Di next video Di next video Belepetan ngomongnya Ini enak banget Aku ingetin lagi Buat yang punya jerawat Beruntusan Kulit kusam Terus banyak noda hitam Bakas jerawat ya Kayak aku Waktu itu disebelah sini itu Aku jerawatan banget Karena makan telur Nah ini ada telurnya juga Aku gak tau ya Akan jerawatan apa enggak Tapi biasanya kalau diolah Kayak begini sih Insya Allah enggak ya Terus aku makan susu juga Kebanyakan Jadi tumbuh jerawat disini Dan bekasnya itu kesel banget Nah setelah aku pake masker Beras by Fazo Terus juga Facial foamnya ini Ada kandungannya Cinemide nya Langsung cepat memudar ya guys ya Makasih udah nonton video ini Semoga video ini Bermanfaat Semoga video ini Menambah wawasan kalian Di dunia permasakan Terutama yang baru belajar masak Semangat Kamu ikutin masakan aku aja Apa yang aku buat Ini simple Enak Dan murah banget Gampang banget Untuk ditiru Ya kan Selamat mencoba Kalau nanti kalian udah coba masak Jangan lupa kamu bisa Foto Atau capture Tag aku di Instagram Nanti aku repost Terima kasih udah nonton video ini Kalau ada yang buruk-buruk Jangan diikutin Ikutin yang baik-baiknya saja Fazo Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh